Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian semua hari ini? Alhamdulillah baik Baik, disini saya akan menjelaskan Kegiatan apa sih hari ini tuh? Jadi, kegiatan hari ini itu adalah Bimbingan kelompok Tetapi dengan teknik permainan Nah, teknik permainannya itu Itu disebut dengan teknik permainan rakaian nama Jadi, saya jelaskan terlebih dahulu ya Cara bermainnya Nah, misalnya semua anggota kelompok Dan pembimbing kelompok berada di tempat duduk Yang disusun dengan membentuk bermain lingkaran Sudah seperti ini ya Jadi, misalnya dimulai dari sini Misalnya, orang pertama menyebutkan namanya sendiri Lalu, selanjutnya Orang kedua menyebutkan nama orang pertama terlebih dahulu Dan seterusnya Kemudian, semua anggota kelompok mendapatkan giliran Untuk menyebutkan nama semua anggota kelompoknya Dan namanya sendiri Sehingga semua nama itu terangkaikan Seperti itu ya permainannya Apakah kalian sudah mengerti? Apa yang sudah saya jelaskan? Insya Allah mengerti Baik, kalau begitu langsung saja ke permainannya ya Ayo, mulai dari sini Asmi Asmi Hilim Hilim Nur Nur Pirda Apakah kalian sudah tahu nama-nama semua teman kalian? Belum Kalau begitu, mari kita coba sekali lagi ya Dimulai dari saya Nur Pirda Pirda Asmi Asmi Hilim Hilim Nur Pirda Nur Seperti itu ya permainannya Mari kita lanjutkan ya permainannya Tetapi dimulai dari saya Pirda Pirda Nur Nur Hilim Hilim Asmi Oke, bagus Mari kita coba lagi Tetapi tempat duduk kalian diajak ya Mari kita mulai ya Mulai ya Dimulai dari sini Hilim Hilim Nur Nur Asmi Asmi Pirda Bagus Apakah kalian tahu apa sih tujuan dari permainan ini? Tidak Baik, bakalan saya jelaskan ya Tujuannya yaitu Agar siswa mampu memperoleh sikap pengetahuan Dan keterampilan yang berpengaruh pada kepercayaan diri siswa Serta Mampu memahami pentingnya kepercayaan diri Serta Bekerjasama dengan baik dengan teman sebaya Nah, jadi permainan ini Berkerjuan untuk menisahkan kepercayaan diri kalian Selanjutnya Saya akan menjelaskan materi tentang kepercayaan diri Nah, sebelumnya kalian tahu gak sih Apa itu kepercayaan diri? Tidak Baik, saya akan jelaskan ya Kepercayaan diri ini adalah Suatu sikap atau keyakinan atas kemampuan diri sendiri Sehingga dalam melakukan tindakan Kita terlalu sering merasa cemas Merasa bebas untuk melakukan hal-hal yang disuai dengan keinginan Dan memiliki tanggung jawab atas keputusan atau tindakan yang dilakukan Setiap orang pada umumnya membutuhkan kepercayaan diri Untuk mengalami kehidupannya Dengan memiliki kepercayaan diri Seseorang akan merasa mudah melakukan berbagai macam aktivitas Oleh karena itu Pentingnya rasa percaya diri ini Maka tidak jarang menjadi batu sandaran Bagi orang yang kurang memiliki rasa percaya diri Nah, orang yang kurang memiliki rasa percaya diri Akan merasa kesulitan dalam melakukan tindakan kegiatan Maka itu dalam hal pekerjaan Siswa, dalam urusan kegiatan belajar Dan juga masih banyak lagi Nah, tidak semua orang memiliki rasa percaya diri Yang tinggi Ada beberapa Mungkin bahkan banyak Disumpai juga orang yang tidak mempunyai rasa percaya diri Biasanya, orang yang tidak mempunyai rasa percaya diri Atau kurang percaya diri Akan sulit untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar Sifat itu orang yang menunjukkan rasa kurang percaya diri Antara lain Selain itu tidak mempunyai rasa percaya diri Mudah cemas Tidak yakin Senderung menghindar Tidak punya inisiatif Mudah patah semangat Tidak berani tampil di depan banyak orang Dan dijualan kejualan lainnya Yang nanti akan Menghabar seseorang tersebut untuk berbuat sesuatu Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi Ibu sarankan Maka kalian Datang semua ke sana Agar Kalian tidak selalu bingung dan ragu Tentang bagaimana mempunyai kepercayaan diri Dalam situasi apapun Selanjutnya Apa ada yang bisa menimpulkan Kekaitan permainan tadi Saya nipu Boleh silahkan Jadi, dapat saya simpulkan Dari permainan tadi Adalah untuk meningkatkan Kepercayaan diri kita Agar tidak ragu-ragu dalam segala hal Selain itu Kepercayaan diri ini Didefinisikan sebagai Suatu sikap Atau keyakinan Atas kemampuan diri sendiri Sehingga dalam melakukan tindakan Tidak terlalu sering merasa cemas Bagus Nah, bagaimana sih Perasaan kalian Setelah melakukan kegiatan ini Alhamdulillah Dengan kegiatan ini Kita bisa belajar Untuk meningkatkan Kepercayaan diri kita Alhamdulillah Kalau begitu ya Alhamdulillah ya Kita sudah sampai Di penghujung kegiatan Sebelum saya melakukan kegiatan Pada hari ini Saya ingin mengucapkan Banyak-banyak terima kasih Kepada kalian Karena telah bersedia hadir Dalam dihubungan ini Baik Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya